Kegiatan pekerjaan fisik di program TNI Manunggal membangun desa rektas ke-110 Kodim 1206 Putus Sibau yang melibatkan alat berat menjadi harapan baru untuk membuka akses jalan yang menghubungkan dua desa dan kecamatan yang berbeda. Komando Distrik Militer atau Kodim 1206 PSB melaksanakan tentara Manunggal membangun desa ke-110 tahun 2021 di Dusun Tintin, Kementan, Desa Hulu Pengkadan, Kejamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan TMMD ke-110 berupa pengerjaan pembangunan dan pelebaran menghubungkan desa hulu pengkadan dan desa beringin dengan menurunkan alat berat berupa eksavator. Kegiatan fisik TMMD ke-110 Kodim 1206 Putus Sibau yang membuka akses jalan menghubungkan dua desa dan kecamatan yang berbeda dengan menggunakan alat berat berupa eksavator. Alat berat ini sangat membantu mengangkat pohon-pohon besar, di mana kondisi alam yang dihadapi adalah hutan dengan pohon-pohon besar yang sudah berumur puluhan tahun. Selain itu, alat berat yang didatangkan difungsikan membantu membuka jalan yang akan dibangun 3,8 km dengan lebar jalan 10 meter. Pada tahap ini, jalan yang sudah dikerjakan sudah mencapai 2 km. Deni selaku operator eksavator berharap dalam durasi kurang lebih satu bulan pekerjaan ini bisa tercapai. Nama saya Hari, operator eksavator. Hari ini dalam rangka saya ini anggil kayu, mau buat jembatan di sini. Dan ini, ini adalah alat yang saya pakai buat sejarah ini. Sekarang ada di titik 1,5. Terima kasih kepada Kodim 1206 yang telah mencapai pekerjaan kami di sini. Mudah-mudahan pekerjaan kami di sini lancar dalam target kita akhir bulan ini harus selesai semua. Di mana tujuan salah satu program fisik TMMD ke-110 Kodim 1206 Putus Sibau ini adalah pembukaan jalan yang menghubungkan dua desa. Desa Hulu Pengkadan, Kejamatan Pengkadan dengan Desa Beringin, Kejamatan Hulu Gurung. Alat berat berjenis eksavator yang digunakan untuk membuka jalan dan membuat parit ini bekerja setiap hari. Hal itu guna tercapainya target waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.